Harga emas bergerak mendekati level tertinggi sepanjang masa Mengutip Business Insider, menurut Refinitif, harga emas di pasar spot telah melonjak 8% sejak Silicon Valley ban runtuh pada 10 Maret 2023 Kini, data Reuters menunjukkan, pada Kamis 11 Mei 2023 pagi, Harga emas di pasar spot berada di level 2030 as dolar per troy ons Masih melansir data Refinitif, harga emas dengan level tertinggi pada tahun ini berada di posisi 2051 as dolar per troy ons Artinya, posisi itu hanya selisih 21 sen di bawah level rekor yakni 2072 as dolar per troy ons Lonjakan harga emas dipicu oleh sejumlah faktor Beberapa di antaranya adalah terjadinya gejolak perbankan yang sedang berlangsung dan gerakan dedolarisasi Faktor-faktor inilah yang kemudian memicu permintaan untuk logam mulia Investor cenderung melihat logam kuning sebagai apa yang disebut safe haven yang dapat mereka andalkan untuk pengembalian yang stabil di saat volatilitas tinggi Alhasil, emas diuntungkan dari kekhawatiran investor tentang kesehatan bank regional AS Seperti yang diketahui, sektor perbankan AS tengah menghadapi masalah pelik setelah sejumlah bank mengalami kebangkrutan Teranyar, PAC West yang berbasis di Beverly Hills mengatakan akan menjajaki penjualan kamis Kemunduran terbaru bagi pemberi pinjaman regional Faktor lain pengerek harga emas adalah adanya gerakan dedolarisasi baru-baru ini Hal tersebut turut diungkap dalam laporan World Gold Council, WGC, yang diterbitkan minggu lalu WGC menemukan bahwa bank sentral membeli rekor 228 ton emas pada kuartal pertama Negara-negara seperti Brasil, China, dan Rusia semuanya berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada Greenback Dolar AS secara tradisional telah menjadi andalan cadangan bank sentral Tetapi lonjakan permintaan emas baru-baru ini telah dilihat sebagai tanda dedolarisasi Setelah Greenback dipersenjatai untuk memberikan tekanan finansial pada Rusia untuk perangnya di Ukraina Dengan demikian aset tertua dan paling tradisional, emas, sekarang menjadi kendaraan pemberontakan bank sentral terhadap dolar Demikian pendapat Rucir Sarma, Ketua Rockefeller International, di The Financial Times bulan lalu WGC mengatakan bahwa pembelian emas oleh bank sentral tetap kuat Dengan sedikit indikasi tren akan berubah dalam jangka pendek Hal ini menegaskan kembali pandangannya bahwa pembelian emas akan terus melebihi penjualan saat kuartal kedua dimulai Terima kasih telah menonton!